Dengan manifold ini, setiap pipa hidroponik akan mendapatkan debit air, kepekatan nutrisi, dan kadar oksigen terlalut yang sama. Apakah membuat manifold itu sulit? Ribet? Nggak kok, ada cara mudah membuat manifold hidroponik seperti yang akan saya tunjukkan berikut ini. Pipa setukupnya, ukurannya ini sama dengan pipa yang ada di pompa, dan panjangnya nanti kalian sesuaikan sendiri. Satu tutup pipanya, tutup pipa ukuran setengah inch ini kalau menurut saya bisa kalian gunakan untuk membuat 8 jalur manifold sekaligus, jadi bisa untuk 8 pipa hidroponik. Kalian buat lubangnya di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi jumlahnya ini tergantung dari besarnya ukuran selang yang akan kalian gunakan. Saya pakai selang yang biasanya digunakan untuk aerator. Sama L-nya. Buat lubang untuk L-nya di bagian bawah tutup pipa. Terima kasih telah menonton! Ujung L-nya yang lebih ini kalian potong saja. Setelah itu kalian beri lembibah dan jangan sampai bocor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sambungkan tutup pipa ini dengan pipanya. Masukkan sebagian saja, jangan sampai penuh. Lapisi dengan siltep supaya rapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dengan tutup pipanya dan buat dalur manifoldnya sama seperti tadi kegunaan dari overstock itu sendiri untuk menambahkan ruang tambahan agar bisa meredam tekanan air dari pompa jadi dengan manifold ini setiap pipa hidroponik akan mendapatkan debit air, kepekatan nutrisi dan yang paling penting adalah tingkat kadar oksigen terlalut yang sama selamat menikmati oke sekian dulu semoga bermanfaat share ke temenmu yang belum menggunakan manifold hidroponik like kalau suka dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati